Burung atau afres adalah keluarga hewan bertulang belakang yang memiliki kemampuan untuk terbang. Beberapa burung bahkan memiliki kemampuan terbang yang luar biasa dari segi ketinggian, kecepatan, kelincahan, bahkan ketahanan. Tahukah kamu burung yang tercepat di dunia? Jawabannya adalah peregrin falcon atau elang peregrin. Peregrin falcon adalah predator yang memburu burung lainnya. Misalnya burung merpati, jalap, camar, kolibri, ikan, hewan pengerat, dan juga kelelawak. Dilansir dari All About Bird, peregrin falcon memiliki panjang 36 hingga 49 cm, berat 530 gram hingga 1,6 kg dan rentangan sayap 1 hingga 1,1 meter. Kelang peregrin sedikit lebih kecil dari bebek, mungkin seukuran burung gagak namun memiliki sayap yang jauh lebih besar. Peregrin falcon atau nama latin, falcon peregrinus atau alap-alap kawah merupakan burung pemburu yang memangsa burung lain. Burung falcon berburu dari atas dan akan langsung menukik tajam saat melihat mangsanya. Ia bisa menukik dengan sangat cepat, yakni dengan kecepatan 323 km per jam. Dilansir dari National Geographic, berikut adalah fakta-fakta tentang burung peregrin falcon. 1. Habitat Peregrin Falcon Peregrin falcon merupakan salah satu burung pemangsa paling umum di dunia dan hidup di semua benua, kecuali Antartika. Peregrin falcon lebih menyukai ruang terbuka lebar dan di dekat pantai. Namun, mereka bisa ditemukan di mana-mana, mulai dari tundra hingga burung. Bahkan, peregrin falcon diketahui dapat hidup di jembatan dan gedung-gedung pencakar langit di perkotaan. 2. Cara Peregrin Falcon Peregrin falcon mungkin berpergian jauh di luar musim bersarang. Meski beberapa di antara mereka hidup menetap, banyak pula yang melakukan migrasi. Peregrin falcon yang hidup di tundra arktik dan musim dingin di Amerika Selatan akan terbang sejauh 15.500 nil dalam setahun. Namun, peregrin falcon memiliki naluri, homing, yang membuat mereka dapat kembali ke tempat favorit mereka. Beberapa tempat bersarang peregrin falcon telah digunakan terus-menerus selama ratusan tahun dan ditempati oleh banyak generasi. 3. Populasi Peregrin Falcon Memasuki pertengahan abad ke-20, populasi burung peregrin falcon mengalami penurunan tajam. Bahkan, di Amerika Serikat, burung ini jadi salah satu spesies yang terancam punah. Sejak saat itulah, burung peregrin falcon dilindungi dan dikembangliakan agar jumlahnya tidak semakin melurun. Untuk saat ini, populasi peregrin falcon mengalami kenaikan dan bahkan lebih banyak dibandingkan populasi yang ada di abad ke-20. Kenaikan ini tidak hanya di wilayah Amerika Serikat, negara-negara lain juga berhasil menjaga keberadaan burung-burung ini. 4. Perkembang Biakan Peregrin Falcon Untuk membuat sarang, peregrin falcon tidak menggunakan ranting atau dedaunan kering. Tapi, mereka menggunakan cekungan dangkal yang ada di beberapa batu sebagai sarang. Perkembang Biakan Peregrin Falcon bisa menghasilkan 2 hingga 4 telur sekaligus. Induk peregrin falcon akan mengerami telur selama 1 bulan hingga telurnya menetas. Setelah menetas, anak peregrin falcon akan tetap tinggal di sarang selama 6 minggu. Lalu, mereka pun akan belajar bagaimana caranya terbang dengan baik dan cepat. Nah, itulah keempat fakta-fakta mengenai burung peregrin falcon atau alap-alap kawah. Alap-alap ini adalah burung pemangsa dena bisa tinggal di mana saja kecuali Antartika. Terima kasih telah menonton!